Gak sadar ya mbak, ucapanmu itu menyelisihi kepercayaanmu sendiri bahwa setiap jiwa manusia itu memiliki atau mengalir dosa turunan. Sedangkan bayi yang baru lahir belum mengenal siapa itu Yesus. Baru-baru kenal Yesus, ngomong ibu bapaknya saja belum tentu bisa. Berbeda dengan Islam yang tidak mengenal apa itu dosa turunan. Dan setiap bayi maupun anak-anak yang belum akil balik maka belum dikenai dosa. Akil balik bagi laki-laki yaitu mimpi basah. Dan bagi perempuan yaitu menstruasi. Uh, akil balik itu mimpi basah ya. Mimpi basah itu yang kemana ya? Dibalas sama DJ Koran. Iya, dia kejebak sama pertanyaannya. Kena prank? Jika bayi yang meninggal itu masuk surga, maka dosa waris itu omong kosong. Jika dosa waris itu omong kosong, maka penyeliban Yesus itu... Titik, 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 titik. Ya, iman saja sudah. Akal nomor sekian. Orang Kristen yang menggunakan akal fikir, pilihannya cuma dua. Atheis mu'alaf. Oke. Komentar dari Armansia lagi. Itulah. Nggak berpikir panjang. Itu pertanyaan jebatan atau bukan? Saya, orang Islam saja, langsung tahu. Kalau pertanyaan itu menjebak tentang dosa waris yang arahnya pasti kepenebusan dosa. Tapi, entah kenapa perempuan terlalu polos atau memang tingkat keilmuan rohaninya yang masih... Titik, 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 rendah. Mimpi basah, kena prank, menjebak. Eh, teman-teman. Jadi kan, kenapa mereka komentar seperti ini ketika ada Bapak Jenderal bertanya, apakah bayi atau anak-anak yang meninggal itu, kalau meninggal masuk surga? Sehingga saya menjawab pertanyaan. Ya, ada ayatnya. Di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan dengan jelas bayi atau anak-anak itu, mereka lah yang punya kerajaan surga. Terus mereka bilang gini, teman-temannya. Mereka katanya menjebak saya. Lo pikir, lo bisa jebak gue? Jebak gue? Abang Armansyah yang cakep dan manis. Asik. Dan juga DJ Koran yang cakep dan manis. Yang nge-DJ setiap malam. Oh, sorry. Kalau bukan setiap malam. Hanya menebak ya. Yang penting bukan menjebak. Kalian bilang pertanyaan itu menjebak saya. Oh, tunggu dulu kawan. Tidak ada yang bisa menjebak anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudaraku yang cakep. Kalau Hawa bisa dijebak di Taman Eden oleh Iblis, tapi kita tidak akan bisa dijebak oleh Iblis. Sebab Tuhan Yesus telah mematahkan atau meremukan kepala si Iblis. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberi hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan untuk menjawab setiap jebakan-jebakan. Jadi begini saudaraku. Kenapa bayi dan anak-anak yang meninggal masuk surga? Padahal kalian bilang bayi dan anak-anak saja belum bisa ngomong. Boro-boro bilang percaya sama Tuhan Yesus. Begini saudaraku. Bayi atau anak-anak itu ketika mereka meninggal, mereka masuk surga. Karena apa? Mereka mengikuti iman orang tuanya. Bahkan, kalau orang Kristen waktu menikah diberkati. Jadi mereka diberkati baik dari kehidupannya dan juga keturunannya. Jadi sebelum anak itu dikandung orang tuanya, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang mengetahui semua apapun yang akan terjadi. Sehingga bayi itu atau anak-anak itu mengikuti iman orang tuanya. Masmur 128 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Jerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak muda mesjahtera atas Israel. Artinya, bahwa kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama di langit baru, di bumi baru yaitu Jerusalem. Disitulah semua keluarga Kristen, bayi, orang tua, anak-anak, bayi, dikumpulkan hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa masuk surga? Karena Tuhan Yesus telah mematahkan kutu kematian kekal. Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia tetap hidup. Sekalipun ia mati. Jadi, bayi, anak-anak, mengikuti iman orang tuanya dan orang Kristen tidak akan kena hukuman atau penirakan nanti di akhir jaman, saudaraku. Sebab Tuhan Yesus telah mematahkan kutu kematian kekal. Dan kita semua akan mengalami kebangkitan nanti di akhir jaman dan dikumpulkan di Jerusalem. Disitulah kita hidup bahagia selamanya. Jadi, bayi-bayi atau anak-anak yang orang tuanya Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka masuk surga karena Tuhan Yesus telah mematahkan kutu kematian kekal dan memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang percaya kepadanya. Nah, teman-teman, itulah kalau bayi atau anak-anak, anak orang tuanya Kristen meninggal. Jangan sedih yang berlarut-larut. Percayalah, saudaraku, kita akan dibangkitkan bersama dengan anak-anak kita yang telah meninggal duluan dan disatukan nanti di akhir jaman di langit baru, bumi baru, yaitulah Jerusalem. Disitulah kita hidup bahagia bersama selama-lamanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat tadi, Mas Mur, ya, seratus berapa tadi? Lupa lagi, seratus dua pulapan, ya? Nah, seratus dua pulapan. Lihat lagi. Iya, betul sekali, ya. Tetapi, ini ya, Alkitab yang ngomong bukan saya. Kalau orang di luar, Kristus, baik anak-anak maupun, dewasa muda, dewasa tua, atau kakek nenek-nenek semualah, ya, yang di luar Kristus, mereka juga dituliskan di dalam Alkitab, saudaraku, ya, di Wahyu 20, ayat 12, ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ingat ya, tadi aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Artinya mulai dari bayi sampai kakek, nenek-nenek, disitu semua dihadapan Tuhan Yesus. Mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Mereka akan dihakimi siadil-adilnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah hakim adil. Nah, itulah orang yang di luar Kristus, baik orang tuanya, maupun anaknya. Mereka akan dihakimi menurut perbuatannya sendiri, menurut perbuatan orang tuanya. Tetapi, kalau orang Kristen, ya, maupun anaknya, bayi, ya, atau orang tua, kakek, nenek, semualah, ya. Mereka itu langsung dimasukkan ke Jerusalem baru. Di sorga bersama dengan Tuhan Yesus hidup bahagia kekal selama-lamanya. Karena apa? Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk kematian kekal yang dijatuhkan di Taman Eden, yaitu di Kejadian 2 E17. Tetapi yang tidak percaya, mereka tetap berada di bawah hukuman yang telah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi, Tuhan Yesus berfirman, ya, bareng siapa yang percaya kepada aku yang memiliki hidup kekal, tetapi bareng siapa yang tidak percaya, mereka tetap berada di bawah hukuman. Jadi, seperti itu, saudara-saudara ku, ya. Sorry, saya tidak bisa dijebak, karena Tuhan Yesus itu memberi hikmat. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.